Halo semua jumpa kembali di channel saya di channel Ndn Audio selamat datang kembali di video saya terima kasih teman-teman yang sudah subscribe yang belum langsung pencet subscribe sekarang dan like video ini teman-teman oke teman-teman semuanya pada video kali ini kita akan bongkar lagi satu power lagi power amplifier dari asli lagi teman-teman ini powernya tebal ini 3U kelas GB tipenya adalah PA nah ini teman-teman nih PA 1600 teman-teman 2x1600 watt di 8 Ohm seperti apa bentuk powernya teman-teman ayo kita bongkar bersama-sama kimon nah ini dia teman-teman teman-teman barangnya tebal ya 3U 3U tebalnya ini panjang juga bodinya belakang PA 1600 kelas GB asli professional power amplifier ini teman-teman nah ini sampai kebelakang ini ada merk aslinya ini panjang buatnya teman-teman satu dua dua lebih hampir tiga jangkau saya nah ini tampak depannya ya ini kisah terata seperti ini ya ragi depannya yang dua U juga seperti ini tapi yang tiga U tebalnya ini kokoh bodinya teman-teman nah ini lampu lampunya lengkap lah lampu aktif lampu protect signal sama kimnya lengkap teman-teman oke ini tampak depannya kita coba lihat tampak belakangnya ya seperti apa fitur-fitur yang ada di tombol belakang power asli PA 1600 kalau kata saya ini adalah power kelas GB GB yang paling murah ya teman-teman harganya enggak sampai enam juta teman-teman tapi udah dapat dua kali 1600 watt di 8 ohm 2 kali 2400 watt di 4 ohm nya bisa rasa paling murah ini enggak sampai enam juta 5,8 5,9 teman-teman harganya ini power kelas GB asli ini yang paling murah saya rasa diantara GB-GB yang lain oke teman-teman coba kita lihat panel belakangnya oke teman-teman ini dia tampak dari belakang teman-teman ya bodinya panjang teman-teman nah ini ada instrumen panel belakang seperti ini teman-teman nah simpel aja ya coba kita lihat lebih dekat nah ini teman-teman simpel ya belakangnya ini input 1 ini link out-nya ini input 2 ini link out input dua-duanya biasa standar itu satu ground 23 min ini output channel 1 speak on bending post output channel 2 speak on bending post ini bridge ya teman-teman bridge nya nih plus nya nih min nya merah di channel 1 merah di channel 2 oke ini cuman ada ground sama mode input parallel stereo parallel bridge cuman ada ini yang enggak ada sensitive input simple teman-teman jadi gampang teman-teman pakai power ini tinggal seret-seret beres Oh ya ini ada buku manual bisa lihat wattnya disini teman-teman nah ini di 8 ohm itu 1600 ya di 4 ohm itu 2400 di 2 ohm 3600 berarti power ini bisa main 2 ohm teman-teman kalau berit dia berit 8 ohm mono itu 4800 watt berit mono 4 ohm 8000 watt Wow ini beratnya sekitar 36 kilo teman-teman berat power ini oke teman-teman sekarang kita coba nyalain ya oke teman-teman pada sesi terakhir ini kita coba nyalain ya teman-teman powernya kita coba nyalain satu dua tiga oh sebentar aja ya langsung mati proteknya beti aman power ini tapi kipasnya kencang banget teman-teman ini masih kencang banget kipasnya kencang satu dari depan ini ya kipasnya kencang ini adem powernya ini kencang banget powernya kipasnya nih model seperti ini ya teman-teman volumenya Oh ya isi dalamnya seperti ini teman-teman silangnya teman-teman bisa lihat isi dalamnya seperti ini teman-teman bisa lihat ada transistornya itu 14 pasang per channel teman-teman ada elko-nya 4 biji ya tapi elko-nya gede teman-teman ini elko-nya segede botol aqua teman-teman walaupun enggak banyak kayak seperti 4GB yang lain yang sampai 24 biji elko-nya tapi ini kalau empat empat biji aja elko-nya tapi gede teman-teman itu bodinya bodi elko-nya gede segede botol aqua 4 biji oke teman-teman bisa lihat itu ya isi dalamnya seperti ini teman-teman tidak akan mengecewakan teman-teman power GB murah ini teman-teman Oke teman-teman sekian dulu aktivitas bongkar review sebentar power s-LGB kelas GB PA 1600 ini ini power mau dikirim ke Semedang teman-teman Semedang dekat tetanggaan tetanggaan satu hari juga sampai ke Semedang Oke teman-teman semuanya saya terima kasih video-video yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya bye bye